Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Biro Perikanan Lepas Pantai, Taiwan. Kapal ikan Taiwan berlayar di tiga samudera. Pekerjaan menangkap ikan memiliki banyak tantangan. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam pekerja, pastikan Anda mengerti hak pekerjaan Anda. Sebelum Anda memutuskan untuk bergabung dengan armada penangkap ikan, Anda harus tanda tangan kontrak pekerjaan dengan pemilik kapal dan tanda tangan kontrak dengan agen Taiwan. Isi kontrak meliputi masa berlagu kontrak, isi pekerjaan, gaji, asuransi, biaya transportasi, waktu istirahat, perlindungan pekerja, cederah akibat kecelakaan, layanan agen, potongan, kewajiban, pelanggaran kontrak, dan penyelesaian beda pendapat. Mari kita bahas isinya satu persatu. Satu, masa berlaku kontrak. Saat tanda tangan kontrak, ingat baik-baik hari, bulan, dan tahun kontrak dimulai dan selesai. Apabila saat berlayar kebetulan masa berlaku kontrak terlewati, masa berlaku kontrak akan otomatis diperpanjang hingga Anda berlabuh. Saat masa kontrak habis, kalau Anda dan pemilik kapal sepakat untuk memperpanjang kontrak, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang baru. Dua, isi pekerjaan. Kapal tempat Anda pekerja, dan apa saja pekerjaan yang harus Anda lakukan, telah tercantum di dalam kontrak. Tanpa persetujuan Anda, atau tanpa melalui proses transfer yang benar, siapapun tidak boleh memaksa Anda untuk berpindah kapal. Tiga, gaji. Makanan dan minuman saat di kapal disediakan oleh pemilik kapal, dan gaji diserahkan kepada Anda sesuai cara yang disepakati. Anda dapat meminta pemilik kapal menyerahkan seluruh gaji, atau meminta untuk ditransfer sebagian kepada keluarga di negara Anda. Total gaji dan bonus setiap bulannya tidak boleh kurang dari 450 dolar Amerika. Saat Anda menerima gaji, atau bonus dari pemilik kapal, harap ingat untuk tanda tangan atau cap jari diselip gaji, agar hak pekerjaan Anda tetap terjaga. Empat, asuransi. Pemilik kapal harus membelikan Anda asuransi kecelakaan, asuransi pengobatan, dan asuransi kematian. Nilai asuransi kematian tidak boleh lebih rendah dari 1 juta dolar Taiwan. Atau kurang lebih 32 ribu dolar Amerika. Lima, biaya transportasi. Saat tanda tangan kontrak, Anda harus melakukan persepakatan dengan pemilik kapal mengenai siapa yang akan menanggung biaya transportasi dari negara Anda sampai dengan tempat kapal ikan berada. Setelah masa kontrak selesai, umumnya biaya pulang ke negara asal ditanggung pemilik kapal. Namun, apabila Anda melakukan pelanggaran hukum saat masa kontrak berlaku dan dideportasi, atau Anda memutus kontrak karena alasan pribadi, Anda harus menanggung sendiri biaya pulang ke negara asal. Enam, waktu istirahat. Menurut peraturan, waktu istirahat setiap hari tidak boleh kurang dari 10 jam. Namun, karena sifat pekerjaan ini khusus, apabila terjadi situasi gawa darurat terhadap kapal, staff kapal, atau tangkapan, dalam kondisi badan yang memungkinkan, dan melalui perjanjian dengan pemilik kapal, Anda dapat memperpanjang jam kerja dan menentukan waktu istirahat tambahan. 7. Perlindungan pekerja Untuk menjaga keamanan saat bekerja, pemilik kapal harus memastikan fasilitas keselamatan di kapal dalam kondisi lengkap dan baik, seperti sekoci, jaket pelampung, dan pelampung. Selain itu, demi kelancaran pekerjaan Anda, pemilik kapal juga akan menyediakan perlengkapan perikanan yang akan Anda butuhkan saat bekerja, seperti sepatu hujan, sarung tangan, pakaian dingin, dan sebagainya. 8. Cedera akibat kecelakaan Apabila Anda jatuh sakit atau terluka saat masa kontrak, pemilik kapal harus mengusahakan perawatan terdekat. Terutama, ketika penyakit atau luka Anda diakibatkan oleh pekerjaan, pemilik kapal harus menanggung biaya pengobatan. Apabila Anda tidak dapat segera menerima pengobatan, bahkan hingga mengakibatkan kematian, pemilik kapal akan mengirim Anda dan warisan Anda kepada orang yang Anda tentukan. Dengan biaya ditanggung oleh pemilik kapal, perusahaan agen juga akan menghubungi keluarga Anda untuk menangani persiapan pemakaman dan klaim asuransi. Namun, apabila luka atau penyakit Anda bukan disebabkan oleh pekerjaan, dan Anda diputuskan tidak dapat segera bekerja oleh rumah sakit, pemilik kapal dapat memutus kontrak tanpa denda. 9. Layanan agen Layanan yang diberikan oleh perusahaan agen meliputi mengurus segala dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk bekerja di kapal ikan Taiwan, mengantar Anda ke tempat kerja dan menjemput saat masa kontrak habis, membantu Anda berkomunikasi dengan pemilik kapal. Agen juga harus menjelaskan peraturan hidup dan bekerja di kapal, mengatur medikal Anda di rumah sakit, informasi penerjemah, dan lain sebagainya. Anda harus mencatat nomor telepon darurat perusahaan agen agar dapat merespon masalah Anda saat dibutuhkan. Dalam kontrak layanan antara Anda dan agen akan jelas tertera jenis layanan dan biayanya, seperti pengurusan dokumen, administrasi, medikal, dan sebagainya. Perusahaan agen tidak boleh meminta biaya lain selain yang tertulis di dalam kontrak. Sepuluh. Potongan. Saat Anda perlu meminjam uang dari pemilik kapal atau perusahaan agen atau membutuhkan bantuan mereka untuk menutup pengeluaran Anda untuk sementara, nama penghutang, jenis, nilai pinjaman, dan cara pengembalian harus ditulis jelas di surat hutang. Pastikan untuk memeriksa dulu, baru kemudian bubuhkan tanda tangan atau cap jari Anda. Siapapun tidak boleh melanggar cara pengembalian hutang sesuai yang tertulis dalam surat hutang. Apalagi, memotong gaji Anda tanpa sepengetahuan Anda dengan dali sebagai denda kontrak ataupun biaya kompensasi. Sebelas, kebutuhan khusus. Apabila Anda memiliki kebutuhan khusus atau hal-hal yang diharamkan dikarenakan adat dan agama kepercayaan, Anda harus memberitahukan pemilik kapal, agen, dan kapten kapal terlebih dahulu. Dua belas, kewajiban. Anda harus mematuhi kontrak dan hukum, mengikuti arahan pemilik kapal dan kapten, tidak boleh mengancam, berkelahi, merusak benda umum, meninggalkan pekerjaan, tidak ikut dalam kapal, apalagi membawa senjata amunisi. Agar pengurusan dokumen dan administrasi Anda lancar, Anda harus menyerahkan data pribadi Anda dengan akurat. Apabila ditemukan data yang tidak benar, yang berakibat masalah di keimigrasian, konsekuensi ada pada Anda. Tiga belas, pelanggaran kontrak. Apabila ingin memutus kontrak lebih awal, Anda harus menghubungi pemilik kapal atau agen lebih dulu. Apabila pemutusan kontrak atau ditinggalnya tugas mengakibatkan kerugian terhadap pemilik kapal maupun perusahaan agen, kecuali sebab di luar kendali Anda, maka Anda harus menanggung akibatnya. Sama halnya, pemilik kapal atau perusahaan agen yang memutus kontrak lebih awal harus pula menanggung kerugian Anda. Empat belas, tanda tangan kontrak. Pemilik kapal dan agen harus memberikan waktu yang cukup bagi Anda untuk membaca kontrak. Setelah jelas mengerti hak dan kewajiban Anda, barulah menanda tangani kontrak pekerjaan dengan pemilik kapal dan menanda tangani kontrak layanan dengan agen Taiwan. Harap simpan dengan baik segala kontrak yang sudah Anda tanda tangani. Kami harap kami dapat menyediakan tempat kerja yang aman tentram bagi Anda. Apabila Anda menemukan hak pekerjaan Anda dirusak, terjadi konflik atau perlakuan tidak pantas, harap tidak menunda dan segera merespon. Saat di Taiwan, hubungi hotline saat di luar Taiwan, hubungi tanda tambah 886-28073-3141 atau melapor ke kantor perwakilan Taiwan di luar negeri, observator, investigator, atau staf khusus lainnya. Anda juga dapat melapor kepada staf pemeriksaan di pelabuhan. Departemen Perikanan mengucapkan selamat berlayar kepada Anda.